Bagaimana penjelasan? Waktu bulan Ramadhan, faktor eksternal jin syetan dibelenggu. Tetapi syetan manusia masih bertebaran. Kemudian faktor internal, ada orang yang sudah 11 bulan dilatih sama syetan. Waktu gurunya lagi liburan, dia sudah terlatih bermaksiat. Jadi, tapi secara kenyataan kita lihat, maksiat di bulan Ramadhan berkurang. Itu tidak? Berkurang. Karena memang syetan dibelenggu dan ada suasana. Ya bagi al-fairi akbil, wahai pencari kebaikan, semangatlah. Wahai pencari keburukan, berhentilah. Jadi, bukan berarti bulan Ramadhan, tidak ada maksiat, tetap ada maksiat, hanya saja berkurang. Wahai pencari kebaikan. Wahai pencari kebaikan.